Intro Halo Sobat Kompat.com Bertemu lagi dengan saya Igede Pratomo disini Dan kita kembali dengan acara antarmuka Nah sekarang Untuk episode kali ini saya akan Mewancarai seorang petinggi Operator seluler di Indonesia Beliau adalah Bapak Igede Darmayusa Chief Technology Officer XL Aksiata Dan beliau sudah Ada di hadapan saya saat ini Selamat siang Pak Gede Selamat siang, semangat pagi Semangat pagi, walaupun sudah siang tetap semangat lagi Pak ya Nah saya ada Beberapa pertanyaan Pak, ini terkait Penyelenggaraan 5G XL Aksiata Sebenarnya XL Aksiata itu kan Sudah mendapat SKLO Artinya sudah mendapatkan lisens Untuk menggelar 5G Di Indonesia, nah itu kan Tahun lalu Pak 2021 Tapi sampai sekarang komersialisasinya Dan masih berupa experience saja Di beberapa lokasi Kayak di Mendalika waktu itu Kemudian di Formula E Nah sebenarnya itu alasannya Kenapa Pak? Kenapa apakah memang belum pede Atau gimana Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Jadi memang kita dapat SKLO di bulan Agustus tahun lalu Nah setelah itu yang kita lakukan adalah Continue untuk memantau semua faktor-faktor yang membuat 5G itu akan sukses Yang pertama misalnya adalah Kesiapan jaringan kita Dengan adanya SKLO menunjukkan bahwa jaringan kita sudah siap Jadi sudah bisa menggelar 5G secara komersial Dan yang kedua kita juga memantau device Nah device ini sangat penting Karena kalau device tidak ada siapa yang akan memakai Nah di network kita Kita pantau bahwa handset penetration yang support 5G Masih di sekitar 1% Masih sangat kecil Jadi 99% masih 4G gitu ya Nah itu yang membuat kita masih belum menggelar ini secara komersial Atau secara masif Karena keterbatasan handset yang ada 4G sangat mendominasi di network kita sekarang Kita tahu SKLO kita memakai teknologi dynamic spectrum sharing Artinya kita memanfaatkan spektrum kita yang ada Di 1800 untuk melakukan dynamic spectrum sharing Tentunya akan berimpak kepada experience terutama Kalau 4G traffic, 4G usernya masih banyak Jadi kita sangat berhati-hati Kenapa kita tidak menggelar itu masih Karena kita sangat mengedepankan customer experience kita Di mana saat ini masih 4G Nah itu yang menyebabkan kita mungkin belum membuat ini secara komersial Atau secara masif Karena kita masih fokus untuk meningkatkan experience di 4G Sambil memantau handset penetration Sehingga pada saatnya pas gitu ya Mungkin nanti pada saat handset penetration sudah 3% atau 5% Dan di spot-spot tersebut kita akan deploy Misalnya dengan dynamic spectrum sharing Jika kita tidak punya spektrum Tapi tentunya idealnya Jika pemerintah sudah merilis spektrum baru Seperti Mas Ketawi ada 700 Ada 3.500 tahun depan Nah itu kita akan mulai secara bertahap akan Mendevelop 5G di area-area yang handset penetration sudah cukup tinggi Oke berarti sebenarnya faktor memantau jumlah handsetnya yang mendukung gitu ya Pak Nah di Indonesia kan baru beberapa operator seluruh lain Itu kan mereka pakai seperti spektrum 1.500, 2.100, 2.300 Nah tadi Bapak bilang Kalau misalkan tahun depan ada 3.500 Berarti XL apa masih akan tetap menunggu sampai 3.500 itu diizinkan untuk komersial Atau setahun ini masih apa malah akan lebih cepat gitu menggalar komersialisasinya Spektrumnya adalah sangat penting gitu ya Itu aset yang sangat penting untuk 5G Karena existing spectrum kita sekarang pun sudah cukup pas gitu ya Tidak berlebih ya untuk men-serve 4G user atau 4G subscriber Nah frekuensi yang akan datang ini ada 700 MHz Yang terkait dengan analog switch off Di negara-negara lain 700 MHz ini juga salah satu spektrum yang favorit dipakai untuk 5G Terutama untuk coverage karena low band Nah sedangkan 3.500 itu adalah yang mandatori Yang harus dipunyai oleh semua operator yang menggelar 5G Karena sifatnya yang handset penetrationnya yang paling besar Hampir semua handset yang affordable sekarang itu adalah 3.5 Terutama karena China, karena Korea Semua negara biasanya menggelar 5G pertama di 3.5 atau 2.6 Jadi kita mengharapkan spektrum yang akan datang yaitu 700 Itu sudah meng-allow kita, mengizinkan kita untuk bisa komersial 5G Dan itu tidak menunggu tahun depan Tahun ini rencana pemerintah akhir tahun lah di kuota 4 Sehingga mungkin awal tahun depan, awal tahun 2023 Hampir semua operator seluler yang mendapatkan spektrum baru Akan menggelar 5G secara komersial Oke, itu kan untuk 700 Berarti coveragenya kan lebih luas kan Kalau 3.500 itu kan berarti coveragenya lebih sempit Tapi kecepatan semakin tinggi gitu Pak Artinya dibutuhkan infrastruktur yang lebih banyak Untuk meng-coverage yang lebih, area yang lebih luas Kalau dari XL sendiri apa sudah mempersiapkan dari sekarang untuk Seandainya memang nanti tahun depan mendapatkan 3.500 MHz ini Berapa target infrastruktur yang akan dibangun oleh XL? Oke, 3.500 memang ideal, balance antara coverage dan capacity Bisa dibilang mid-band yang paling-paling ideal Tentunya kita harus menghitung ulang Tapi pada awal deploymentnya kita akan deploy new spectrum ini kan di lokasi-lokasi Sekali lagi yang pertama handset penetrationnya yang sudah tinggi Dan yang kedua adalah yang data density-nya yang tinggi Artinya keperluan demand data sudah sangat tinggi Karena di awal yang diperlukan adalah Kalau 700 untuk coverage, untuk memperkenalkan, untuk meng-cover juga indoor penetration Nah sedangkan 3.500 itu benar-benar untuk demand Dimana 5G itu demand itu sebenarnya ada Kita akan mendeploy 3.500 memang ke lokasi-lokasi atau spot-spot yang memerlukan kapasiti Dan handset penetration tinggi Jadi kalau tambahan new site, nah itu baru setelahnya Karena kemungkinan kita tidak akan membuat 5G mobility dulu kan Pasti spot-based, POI dulu, entah di mall, entah di airport, entah di tempat-tempat keramaian Baru kemudian mungkin di tahun ke-2, tahun ke-3 setelah handset penilasan makin tinggi baru untuk mobility Orang biasanya menikmati data tinggi Seperti nantinya halnya Pak Ji pasti pada saat dia stay Bukan pada saat dia mobile Nah dia stay di mana? Entah di kantor, di tempat hiburan, atau di tempat perbelanjaan, atau di airport pada saat dia menunggu Nah itu adalah lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran utama Baru kita membicarakan soal mobility Nah pada saat kita membicarakan soal mobility, soal residencial Baru kita mengembangkan jumlah site-nya apakah cukup atau tidak Nah itu harus dihitung lagi Kalau lebar PTA yang ideal itu sebenarnya berapa banyak sih Pak? Untuk di 3,5 GHz sama 700? Dari perhitungan kami minimal 50 MHz per operator Minimal 50 MHz di 3500 itu bisa memberi experience yang cukup baik kepada pelanggan ya Supaya tidak sama dengan experience di 4G Nah seandainya ini kan kita belum-belum tahu nih tahun depan apakah memang sudah pasti 3,5 GHz akan dilelang Kalau untuk yang 700 kan setelah ASO ini kan ASO selesai mungkin pemerintah akan membuka lelangnya Nah seandainya memang 3,5 GHz ini belum terbuka untuk komersil Pemerintah belum membuka Sebenarnya backup plannya dari XL ini bagaimana Pak? Mudah-mudahan itu tidak kejadian ya Karena terus terang dalam setiap kesempatan pemerintah dalam hari ini Kominfo Selalu meng-encourage 5G untuk bisa dideploy lebih cepat Karena itu akan membuka banyak peluang bukan hanya untuk operator seluler tapi juga buat enterprise, buat dunia usaha Karena dengan capability-nya 5G bisa membuka banyak use case yang bukan hanya untuk mobile untuk end customer sekarang Tapi juga untuk perusahaan-perusahaan tambang, kesehatan, logistik dan lain sebagainya Untuk mereka lebih efisien lagi kan Jadi saya yakin tidak ada intensi pemerintah untuk mengundur 3.500 Nah kalau ditanya plan B ya dengan apa yang kita punya sekarang sangat susah untuk memberi layanan 5G Karena dari tahun ke tahun data itu naik sekitar 35-40% Kemudian handset 5G jika tidak ada spektrum yang baru Pasti juga tidak akan di provide oleh device manufaktur kan Karena terus terang semua ekosistem yang ada di telekutu saling terkait Misalnya sekarang 700 MHz akan dilelang Semua device manufaktur itu sudah mempersiapkan brand mereka, tipe mereka yang akan keluar tahun depan harus ada 700 Sehingga begitu semua operator punya 700 dan dipakai untuk 4G maupun 5G Semua sudah siap ekosistem 700 juga salah satu yang sangat populer di 5G Nah kalau misalnya 3.500 sekarang diundur Device manufaktur itu juga akan mengundur Karena buat apa dia buka sekarang atau dijual sekarang Tapi tidak ada yang beli Ada efek domino sebenarnya Ada efek Jadi semua saling terkait Makanya saya bilang saya yakin pemerintah tidak punya intensi untuk mengundur Dan saat ini pun Karena nantinya 3.500 akan koeksisten antara kita Operator cellular dan satellite Kita juga lagi dalam fase uji coba terus nih ya Supaya tidak saling interferensi Untuk itu kita harapkan tahun depan itu sudah hasilnya sudah bisa kita simpulkan Sehingga siapapun operator satellite yang sekarang beroperasi 3.500 Bisa sama-sama nih melakukan refarming Sehingga operator cellular di porsi mana Atau di bagian mana dan satellite di bagian mana Tapi misalnya bisa berdampingan ya Ada guard band Makanya kenapa kita perlu trial sekarang Misalnya kita di Telkom University Berarti Excel bersama dengan BRI BRI set ya Melakukan uji coba Apakah guard bandnya cukup 50 MHz atau harus 100 MHz Ini penting Karena itu menentukan berapa porsi yang bisa dilelang untuk mobile Mudah-mudahan bisa 50 MHz Sehingga bagian operator cellular bisa lebih besar Jadi sebenarnya Excel sendiri ngincarnya berapa MHz Pak Untuk di 700 sama 3.500 50 langsung kah atau Oh enggak Kalau 700 kan terbatas Cuma punya 45 Nanti kita serahkan ke pemerintah pembagiannya Begitu juga dengan 3.500 Tentunya inilah kebijakan pemerintah Dan mereka juga akan menerima masukan dari kita tentunya ya Tapi untuk saat ini kita tunggu saja Pemerintah seperti apa nanti kebijakannya Nah ini Pak Kalau di negara setidaknya ASEAN gitu lah Pak Mereka itu sebenarnya pakai frekuensinya berapa sih Pak Untuk 5G ini Apakah sama kayak kita 1.800 2.100 2.300 Atau kah mereka justru sudah langsung 3.500 Sama yang low bandnya 700 Sebagian besar operator yang mengoperasikan 5G Itu kombinasi antara 3.500 Atau 2.600 Dan low bandnya 700 Itu the most common one Ada yang punya 3.500 Tidak punya 700 Tapi biasanya 700 itu harus dikomplement Karena ini seperti sekarang kita 4G ya Ada 900 Ada 1.800 Jadi harus ada dikomplementasinya Karena kalau enggak Itu bagus secara kapasiti Tapi coverage kan tidak terbantu Terutama kalau kita di dalam rumah Kalau sudah masuk dalam rumah Low band itu wajib Nah dalam hal ini 700 Mengkomplement 3.500 Kalau kita keluar Untuk mobility 700 juga bagus Jadi dua itu Yang harus kita punya 3.500 gitu Nah tadi Bapak bilang Kalau misalkan Sekarang harus menggelar 5G nih Belum cukup Itu meskipun pakai DSS Ya karena DSS itu Pada prinsipnya adalah Membagi bandwidth yang ada Untuk 4G dan untuk 5G Berdampingan jadinya Ya artinya begini Bandwidth yang 20 mega misalnya Saya punya 1.800 ya Itu bisa secara Dynamically dibagi Porsinya antara 4G dan 5G Tapi sekarang kan pelanggan 4G masih sangat banyak Artinya Experience 4G akan sangat Akan kena impact Kalau ada pelanggan 5G masuk di site tersebut Karena dia pasti akan langsung makan bandwidth Nah itu yang kita coba hindari Karena bagaimanapun Revenue kita kan masih dari 4G Pelanggan kita masih 4G Belum 5G Nah itu yang membuat Kita sangat mengharapkan Bahwa new spectrum itu ada Untuk kita bisa komersialkan 5G Kalau dari jumlah device Pak Yang sebenarnya mendukung Kalau misalkan sekarang XL sudah dikomersialisasikan Misalkan 5G nya Sebenarnya jumlah device yang mendukung 5G XL itu ada berapa sih Pak? Masih 1% dari pelanggan 1% itu aja Oke Jadi pertimbangan untuk Belum menggelar 5G itu Karena keterbatasan jumlah device Kita juga tidak mau terjebak Dalam skema telur dan ayam gitu ya Jadi kita tetap harus breakthrough itu Jadi device itu penting Tapi begitu misalnya kita punya Cukup spektrum untuk menggelar 5G Seperti tadi saya bilang misalnya 700 Saya yakin device itu akan datang dengan sendirinya Kenapa kita perlu 3.500 Karena device yang paling umum itu 3.500 Otomatis affordable Bisa dibeli oleh masyarakat Misalnya 2 juta aja sudah dapat device 5G gitu Misalnya pada saat misalnya 2 atau 3 tahun lagi Kalau misalnya masih di atas 10 juta Bisa siapa yang bisa Tidak ada orang yang mengganti handset Hanya untuk dapat 5G Kecuali saya ya Karena saya ingin tes gitu Misalnya ya Tapi kalau masyarakat umum Biasanya tidak ada yang men-trigger mereka Untuk ganti handset Hanya karena ada 5G Pasti mengganti handset Karena sudah rusak Sudah lama Dan not available Kebetulan ada promo Kita harapkan Begitu the proper spectrum itu datang Terutama di 3.500 Device manufaktur Operator seluler Akan memberi insentif nih Buat masyarakat Bareng-bareng ya Sehingga mereka bisa Memigrasi dari 4G ke 5G Sebenarnya kalau kecepatan maksimal Perkiraannya Di 3.500 itu berapa sih Pak Downloadnya Untuk 5G Kalau dibanding Anggaplah 50 MHz 50 MHz Di 3.500 itu Kapasitas throughput itu Bisa dibilang Sekitar 500 Mbps Kemarin pada saat kita Trial di Mandalika Kita pakai 100 itu Udah di atas 1 Giga itu Itu di atas 1 Giga Sekarang Itu kan Itu kan Sell throughput lah Bisa dibilang ya Kalau dipakai Di sharing ya tentunya Tapi yang jelas Experience bisa 4 atau 5 kali Dari Kondisi sekarang Kalau kita dapat Proper bandwidth Di 3.500 itu Kalau misalkan Menggelar 5G experience Sebenarnya itu Yang dipakai apa sih Pak Mobile BTS kah Atau Memang Tinggal aktifin Si 5G nya aja kah Atau gimana sih Pak Teknisnya Yang kita deploy sekarang Di lapangan Sudah Single run Antena pun Sudah Quad band Artinya secara Infrastruktur Secara BTS Itu Kita sudah tinggal License aja Selama spektrumnya Sudah kita punya Fiber juga sudah ada Kapasitas Per site Sekarang kita siapin Itu 1 Giga Malah bisa extended Sampai 10 Giga Artinya ya tinggal 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 license Atau tinggal Upgrade Modul Sudah bisa kita 5G sekarang Sebenarnya Sebenarnya Kalau misalkan Memang Bisa gitu ya Menggelar 5G sekarang Kalau dari XL sendiri Kota apa sih Yang cocok Pak Kota mana aja Yang cocok untuk Oh ini layak nih Sudah Memenuhi syarat Untuk Bisa lah Digelar 5G disana Ya semua kota besar Pasti layak ya Semua kota besar layak Karena Jakarta tentunya Jabutabek Jabutabek saya yakin ya Karena bukan hanya Jakarta Orang Jakarta tinggal di Bogor Di Depok, Bekasi Jadi mereka juga pengen Dapat 5G dimanapun Mereka berada ya Surabaya dan sekitarnya Bandung dan sekitarnya Medan dan sekitarnya Semua kota provinsi Di Jawa Layak Terutama Jakarta Tapi tentunya kita mulai Dari Jakarta ya Terus Surabaya Denpasar Biasanya Denpasar Atau Bali Dipakai sebagai use case Kita tahu banyak Event internasional Jadi kita melihatnya Seperti itu Ya di samping Memang kita melihat Oh handset penetration Di kota-kota ini Pasti di atas Karena 1% Misalnya ya Rata-rata 1% Mungkin disana Sudah 2 atau 3% Tapi di tempat lain Jauh malah Mungkin 0, something Gitu ya Nah kota besar Pasti jadi target kita Terutama fiber Yang kita punya pun Sudah ada disana Side-side Yang kita fiberkan Sudah banyak Side-side yang ada pun Sudah cukup dense Cukup berdekatan Sehingga Kalau kita gelar Kapasiti Coverage Akan Cukup melayani Customer-customernya Ada disana Berarti itu tadi Sebenarnya pertimbangan Untuk memilih Kota-kotanya Yang mana aja sih Belum lama ini kan Minggu lalu Kalau nggak salah Kerjasama dengan Juniper Networks Itu untuk Deploy 5G kan Nah sebenarnya Tujuannya itu Gimana sih Pak Apakah memang Untuk pemerataannya 5GK Atau untuk percepatannya Kerjasama dengan Juniper Itu salah satu Salah satu Project yang kita punya Dengan semua Teknologi partner Terutama Juniper Di bagian transportnya Bagian transmisinya Transmisi Itu backhaul Itu sangat penting Ya kan Nah teknologi Yang kita lagi Kembangkan Atau lagi deploy Dengan Juniper Itu adalah Untuk Segmen routing Version 6 SRV 6 Yang akan Memudahkan kita Nanti Memanfaatkan Kapabilitas 5G Terutama di Network slicing Dimana Setiap Customer Terutama enterprise Akan Memiliki Karakteristik Service yang Berbeda-beda Nah dengan Adanya teknologi Yang terbaru Termasuk yang Dari Juniper Itu kita bisa Memberi service Yang berbeda-beda Tarif yang Berbeda-beda Tapi itu untuk Enterprise Sebagian besar Untuk Enterprise Ya karena kan Capability Misalnya untuk Massive IoT Massive connectivity Kemudian Ultra low latency Itu nanti akan Banyak dipakai oleh Enterprise Oke Bicara soal Enterprise Dan consumer Kalau misalkan Seandainya nanti 5G di Komersil Di deploy Apakah itu akan Mempengaruhi juga Terhadap harga paket-paket Gitu gak sih Pak Termasuk kuota Atau apa Apakah Dan nanti akan ada Pengaruhnya Saya mungkin Belum bisa share ya Karena Tapi Yang jelas begini Semakin Latest teknologi Itu sebenarnya Secara network Itu lebih efisien Tetapi tentunya Kita punya Capex yang besar Di awal Untuk Mendeploy Ya kan Kemudian Kita tahu Bahwa Take up rate 5G Itu Seperti 3G ke 4G Itu perlu waktu Kita sudah Membandingkan Di beberapa negara Perlu 2 atau 3 tahun Dari awal Komersil Sampai benar-benar Take upnya Bisa visible Secara komersil Nah semua Hitung-hitungan Itulah yang akan Jadi pertimbangan Mau paketnya sama Paketnya lebih mahal Tapi yang jelas Experience yang diberikan Akan jauh lebih baik Sehingga Kalaupun lebih mahal K subscriber Akan Memberi itu Apresiasi Sebagai sesuatu Yang layak Dibayar Lebih mahal Oke Jadi kalau di RxL sendiri Siapnya 5G itu kapan pak? Tahun ini kah? Tahun depan kah? Oke Secara jaringan Sekali lagi itu udah siap Ya Cuman sekarang kan Pilihan kita Karena kita tidak mau Memberi experience Yang Yang tidak Baik Gitu ya Atau yang tidak cukup baik Ya Nah mudah-mudahan Dengan spektrum Yang akan datang Misalnya 700 Ya datang di akhir tahun Ya mungkin tahun depan Kita sudah bisa Mengkomersialkan 700 misalnya Apalagi kalau 3500 akhir tahun Berarti Awal tahun 2024 Ya sudah Sudah komersial Jadi itu Kurang lebih yang bisa Saya share Oke Kalau misalnya Rencana terdekat nih pak Untuk tahun ini Yang terkait dengan Pengembangan 5G Atau 5G experience Gitu Ada Ini gak sih pak Spot lain yang mau dicoba Gitu untuk experience Oh kita Sekarang Lagi Lagi Mengerencanakan Penambahan Sekitar 90 titik Sampai 100 titik Di Jabutabek ya Masih pakai DSS Sekiranya untuk Memberi experience Untuk mengedukasi Gitu ya Karena kita tahu Beberapa tipe Handset yang terbaru Sudah bisa 5G Ya kan Nah itu kita juga Mau mempercepat Device manufaktur Menjual 5G Dengan harga yang lebih Rendah ya Pertimbangan kita Misalnya bahwa Oh hand Di sana ternyata Di POI-POI itu Pada weekend misalnya Berkumpul orang-orang Yang memakai 5G Ya Terus Juga Misalnya buat showcase Kita misalnya lagi Support G20 Semua event G20 Misalnya Kita akan Activate DSS Airport Kantor-kantor Kemudian Beberapa hotel Dan mall Ya Itu kita lagi Lagi SS sekarang Sekitar 90 Sampai 100 Titik ya Tapi Kita beri experience Secara gratis nih Jadi kalau Teman-teman punya Paket 4G XL Sudah bisa Merasakan 5G services Karena itu Masih dalam satu paket 4G Tanpa harus membeli Ekstra paket 5G Jadi tolong Menikmati Dan kasih kita feedback Bagaimana rasanya Dengan DSS Itu berarti di 1800 Sama 2100 Itu ya Oke Nah Ini terakhir deh Ada pesan gak Untuk para pengguna XL Yang nunggu-nunggu nih 5G nya kapan sih XL Kita kan gak sabar gitu kan Mungkin para pengguna XL Ada pesan Yang jelas 4G kita sekarang Memberi Kepuasan yang Terbaik Ya kan Dari beberapa Crowdsource Yang mengetes Speed kita 4G kita Yang paling bagus Dari sisi download Nationwide Artinya Silahkan manfaatkan Silahkan Experience kita Di 4G 5G Seperti yang saya Sampaikan Akan menjadi Migrasi yang Alami Ya sesuai dengan Kesiapan Handset Dan kesiapan Spektrum Ya Tapi sampai pada Saat itu Kita pastikan Bahwa Experience Subscriber XL Di LTE Tidak akan Mengecawakan Masih sangat-sangat Bisa dipakai Dan Seperti yang saya Sampaikan Dari semua Crowdsource Sekarang Kita termasuk Yang paling atas Dari sisi download Experience Biarpun kita masih Di 4G Oke Siap Oke kalau gitu Makasih banyak Pak Gede atas waktunya Dan Teman-teman Sampai jumpa Di episode Antarmuka berikutnya Selamat siang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.